Intro Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Sheikh Abu Bakar bin Salim adalah seorang pejuang martir yang terkenal, Sang Intelektual, Sang Dai Besar, tahun 1972 secara tragis ia diculik oleh kelompok komunis dan diperkirakan telah meninggal, semoga Allah menerima amal kebaikannya. Ia adalah ulama intelektual Islam yang mengabdikan hidup mereka demi penyebaran agama Islam dan pengajaran kitab suci serta aturan-aturan mulia dalam Islam. Seorang ulama terpandang yang mencapai derajat mufti dalam mazhab syafi, diculik lantaran tegas dalam menyampaikan dakwah dan kebenaran, hingga sampai saat ini beliau tidak diketahui keberadaannya. Saat itu keadaan hadramaut tidak kondusif, tekanan dan intimidasi dilakukan kepada para ulama dan pengajar, namun hal itu tidak menyurutkannya. Anehnya sampai kini dunia internasional diam, Komisi HAM PBB dan Lembaga Independen Pencarian Orang Hilang tidak melakukan investigasi menelusuri keberadaan ulama sepuh itu. Bagi umat Islam, waliullah hakikat tidak mati, harus dicari di mana kuburnya. Satu detik saja beliau dalam penculikan menjadi titik didiru jihad yang tidak pernah padam dalam diri seorang mukmin. Tragedi berawal ketika Al-Habib Umar sedang menemani ayahnya untuk salat Jumah, ayahnya diculik oleh golongan komunis, dan sang Umar kecil sendirian pulang ke rumahnya dengan masih membawa syal milik ayahnya, dan sejak saat itu ayahnya tidak pernah terlihat lagi. Ini menyebabkan Umar muda menganggap bahwa tanggung jawab untuk meneruskan pekerjaan yang dilakukan ayahnya dalam bidang dakwah sama seperti seakan-akan syal sang ayah menjadi bendera yang diberikan padanya pada masa kecil sebelum beliau mati syahid. Ia sesungguhnya telah benar-benar memahami kitab suci sehingga ia telah diberikan sesuatu yang khusus dari Allah meskipun usianya masih muda. Namun hal ini mulai mengakibatkan kekhawatiran akan keselamatannya dan akhirnya diputuskan beliau dikirim ke kota Al-Baida, yang terletak di tempat yang disebut Yaman Utara yang menjadikannya jauh dari jangkauan mereka yang ingin mencelakai sang sayid muda. Kini setelah dalam waktu beberapa lama, penduduk tarim menyaksikan berkumpulnya pada murid Habib Umar dari berbagai daerah yang jauh, bersatu di satu kota yang dulu hampir terlupakan ketika masih dikuasai para pembangkang komunis.